Intro Memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah, Jemaah Tarekat Naksa Bandiyah telah lebih dulu melaksanakan sholat tarawi pertama yang dilakukan pada Senin malam 20 Maret 2023. Seperti yang terlihat di Surabaru, Pauh, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Imam Tarekat Naksa Bandiyah Surabaru Pauh, Jahat, mengungkapkan Tarekat Naksa Bandiyah mengikuti ajaran yang dilakukan sejak turun ke murun. Tepatnya sejak tahun 1906 yang lalu, dengan menghitung satu Ramadan berdasarkan hisap rukyat Dalil Ijma Giyas. Sehingga sholat tarawi dilakukan pada Senin malam dan berpuasa pada Selasa 21 Maret 2023. Tepatnya melalui hisap rukyat Dalil Ijma Giyas. Seperti apa? Dan hisap hari apakah puasa yang dahulu. Rukyat bayu adalah sekalian guru bersamu. Menetapkan puasa. Dalil. Jali ibulan itu berapa gadang ya, bulan rajap. Hari apakah timpun rajap, hari apakah api, hari apakah mau balik ya. Nah, itu adalah lintah. Ijma, perhatikan. Bulan itu jam berapa tapi ya jam berapa hilang ya. Giyas. Jali coca, bako coca, bako hangin ketukaran bulan. Nah, kalau di daerah itu enggak jalan lihat tapi lawi. Tanya orang rumah tapi pantai jam berapa, kadang-kadang umpak. Waktu ketukaran bulan. Setiap bulan Ramadan, Tarekat Naksabandiyah memang melaksanakan ibadah sholat tarawih dan puasa lebih dahulu dari ketetapan pemerintah. Di Sumatera Barat, Tarekat Naksabandiyah telah memiliki pengikut yang tersebar di sebelas kecamatan yang ada di Kota Padang dan juga di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat. Dari Kota Padang, Musli Febrius melaporkan. Terima kasih telah menonton!